200 hari Kingdom break sebuah petualangan survival dimana tujuan utamamu adalah menaklukkan semua kerajaan yang ada di setiap pulau setiap kerajaan yang kamu rebut akan menjadi milikmu tapi kemenangan mungkin akan singkat karena raid akan menyerang terus-menerus sampai kamu berhasil menyingkirkan semua raja yang memimpin di setiap pulau setelah petualangan epic 100 hari yang luar biasa kini kita memasuki bab baru petualangan ini akan membawa tantangan yang lebih besar musuh yang lebih kuat dan penantian akan kemenangan yang semakin mendalam pulau yang pernah damai kini menjadi medan perang kevoiswo sang petarung tak kenal lelah telah membuktikan kekuatan dan ketangguhannya namun tinggal kerajaan yang kuat masih berdiri di jalannya Apakah dia akan mampu untuk menaklukannya dan memperdikakan seluruh pulau ini selamat datang di 200 hari kenggol spektator apa yang selanjutnya aku lakukan wadalah kamu ternyata begitu hebat ya aku kaget kau bisa mengalahkan serangan mendadak dari kerajaan abang oh my god oke lah jadi selanjutnya aku kaget sih soalnya kamu masih baik-baik saja coy kemarin kamu udah dua hari full ngerate kerajaan kecing terus tiba-tiba di rate kerajaan abang tapi kolo lang masih sehat-sehat aja mah oke jadi apa selanjutnya kerajaan abang dipimpin oleh raja sub sub di meninggal jadi apa selanjutnya hah Astagfirullah ding maaf ya Oh ya maaf ya BTW sebelum itu jangan lupa bereskan bekas tempur itu api-api dipademin Oh ya aku sudah memprotek pulau ini agar tidak merombat terbakar jadi kamu tidak perlu takut dengan api karena tidak akan merombat hei ternyata kamu punya kekuatan ya waduh saya katakan ini aku punya power tapi terbatas ke Facebook jadi aku butuh bantuanmu ceritanya panjang sih jadi nggak apa-apa aku nggak mau cerita oke udah selesai oke sekarang kamu pastikan villager yang ada di polo ini dibebaskan lalu dikurung lagi di tempat yang lebih aman agar kamu tidak mengulangi lagi kesalahanmu 100 hari yang lalu masih diingatkan tapi sayangnya salah satu film aja mati dan aku kecewa jad ya tapi sebelum itu bubuk dulu ah ngantok aku mebebaskan dulu villager yang dijadikan farm otomatis ya soalnya yang paling kasihan 20 pacem nandur omg lalu mebebaskan yang dikurung disini dan tidak lupa villager yang ada di pulau sana sekarang kalian sudah resmi merdeka kau tahu karena dua pulau sudah aku kuasai aku pengen sekali untuk menyambungkan kedua pulau tersebut dengan jembatan langsung aja kita lakukan itu tapi pastinya sebelum itu kita kumpulkan dulu bahan-bahannya material utamanya terbuat dari batu dan batu jipslet oke saat aku mau ngumpulkan batu jipslet ya kan aku ketemu diamond tapi enggak aku ambil soalnya aku males Sultan mah bebas bahan-bahannya udah terkumpulkan banyak jadi langsung aja kita ke mode percepat Oke lah udah rampung tapi bohong sih masih belum 100% jadi aku kayaknya enggak punya waktu deh soalnya ini kabur right temen-temen jadi mungkin kita pause dulu buildnya jajinya udah kamu kurung ya Allah gusti lali ya wuwa adalah oke udah tiga ya ini yang terkurung udah empat Oh mau ucol dia nggak bisa dong hahaha kok tiba-tiba dia nggak punya AI Oh mungkin karena malam kali ya Oke sini nah gitu dong selamat ada kena jebak hahaha mereka akan terkurung sementara selama 100 hari doang sih jadi iya is oke Oh yang ini belum ternyata sangat pintar sekali kamu kayaknya kamu mau diserang deh bentar lagi Hah heboh lebih baik aku persiapan langsung aku beli setok makanan yang banyak dan juga mempersiapkan atau tamu udah langsung aja yang ini coi له oh anak aban annually Oke itu dia mereka Cangkem boyong gua gua tapi tak lalu belas itu Oh tidak heal me up heal me up Oke mini potion Aku kangen sama kamu jai Tapi kita musuh Jadi kamu harus keok Goodbye Ayo sini kau Kalian semua bakal hilang disini Kalian semua adalah elager yang gak guna Amati kau Oke ya Oke ilusioner kamu superisi tapi kamu gak akan bisa menghentikanku Karena kamu Wadaw badak bakang gedi megal megal Ih cici aku Sundur aku kalau bisa Aku ini udah terlatih ya Dia tidak akan bisa menyundur ke voice foe Karena ke voice foe Lincah Waduh aku gak bisa lihat apa apa cah Gere gere ilusioner Dia bisa ngebutain matanya uang ya Aku bosen lho leh Aku weting lho leh Wah gua leh Raja karyajumu ya Enggak berani maju Hahaha Semua pasukan golemku telah gelgur Waduh saja sih Soalnya emang mereka itu udah Nyerang lama banget ya Dua raid sekaligus Jadi mereka pada modder Awalnya aku punya banyak pasukan ikan golem Tapi sekarang hanya ada aku dan pedang saktiku Waduh Oh ternyata selama ini aku tidak ada Oh iya maaf ya Hanya ada aku, pedang saktiku, dan spektator Meskipun kehilangan pasukan ikan golem Aku masih percaya pada kekuatan dan kemampuanku Aku yakin aku bisa mengatasi ini Oke Mereka ada banyak Tapi mereka lemah Jadi gak apa-apa Aku bisa habisi mereka semua Ini masih wala-wala cek Apu kek Malah dipatak Posengan Kok bang Ayo sini kau Jenengan Ini gaguh banget semua ilusioner Gerti gak ususwe Kertai kias Tentok Duh lah yoyo Sundul terus bakangku Lalu lele Kenapa gak cacutku aja yang disundul aku bosen Sampai malam hari pun Mereka masih menyerangku teman-teman Dalam kegelapan ini Serangan kerajaan abang semakin terasa intens Pasukan ilajur mereka seperti bayangan yang menghampiri Suasana malam membuat setiap pertemuan dengan musuh menjadi lebih menegangkan Namun kegelapan itu tidak bisa membunuh dekatku Dengan mata yang tetap emang catat dan hati yang penuh keberanian Aku siap menjaga Rajaanku dari ancaman malam ini Kini saatnya menunjukkan bahwa keberanian itu tidak akan pernah padam Iya kan sepetator Hah? Oh iya Betul sekali Kau benar Iya Mana lagi ini? Aku sangat haus akan darah kalian Halo Mati kau Kobong Mati 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 kau Aku sudah bosan sama kamu Kapakmu itu sangatlah jelek Aku sangat tidak suka Bagusan pada aku lah Enderrain lah Ada apinya pula itu kalau ditebas ya kan? Oh kan? Kobong Jangan kaburlah aku sudah menang nih Aku sudah mau menang nih Aduh mana kabur? Mati kegelet Tinggal jenengah saatnya kamu hilang disini Menang aku sekarang Serangan dikalahkan Good job Luolang menang lagi ke Facebook Nice Pertahankan ya Oke Kenapa kalian masih di atas? Aku bingung Ini lebih banyak tau gak sih? Turun cepat Turun 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 Oke Sekarang aku akan buatkan kalian tempat yang lebih aman Oke Tunggu sebentar ya Aku akan bikin di bawah tanah Hahaha Waduh Malesi kecamplong Hahaha Oh iya aku lupa ini belum ku bebaskan Tapi kayaknya mungkin Iya Lebih aman Disini aja dulu lah ya Sementara Gak apa-apa Sehingga sana Raja Kocing Sudah diduduki oleh sang kevoiswo Hahaha 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 Eh bisa aja Wah kayaknya Lagi ngerti aku Oke lah Lumayan Aku mau nambang Aku gak tau ngapain Iya jadi mungkin nambang ini yang bagus ya kan Hmm Kesampaian guyon kali kalo Langsung ketemu diamond coy Oh iya deh Oke lah Tak kira mau nganul Apa jenisnya Spawner dungeon 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 spawner lah Oh iya deh Oh iya deh Oh iya deh Oh iya deh Oh gitu ya Oke lah Apa Hey guys Aku berjanji nanti bakal aku bebaskan kalian semua Oke Kalian akan merdeka nantinya Oke Tenang aja Aku akan Kembali Aku masih gak berani temen temen Iya Nanti aja itu Di masa depan Mereka akan bebas pokoknya Tenang aja Akhirnya selesai nambang Akhirnya selesai nambang Aku udah dapet banyak Tapi gak juga banyak banget sih Cuma Ya berapa lah ya Lumayan Dapet diamond juga Lumayan lah sebenernya Iya kan Aku juga punya fortune Jadi ini bakal jadi 3 kali lipat lebih Banyak Saatnya smelting smelting Hasil tambang iron Ya Nabang pohon Oke Udah dapet bibitnya Sekarang aku bisa bikin Itu temen Farm Farm pohon Birch Ya Ya ini adalah pulau birch Jadi farmnya birch Pohonnya Oke Sudah jadi Temen temen Aku pengen ganti Bendera kuning Yang ada di pulau birch Jadi biru Jadi aku Mengumpulkan Bulu domba Warna biru What the heck Kenapa yang coba ini Binatang disini Malah jadi kayak Kebun binatang nih Kerajaanku Waduh Saatnya berubah Jadi warna biru Henshin Biar berubah Biar Aku Panen Pohon ekku Lalu Kayunya di convert Jadi uang Sebenernya Aku ini pengen itu ya Maa Apa Menaikan durability Pekaksiku Nah Aku beli peta Aku punya ide untuk bikin sesuatu Ya kan Aku pengen bikin Peta Peta Besar Untuk Memetakan seluruh pulau yang sudah aku kuasai Jadi ada pulau e dan pulau birch Pulau e dulu dibawahkan dari raja coklat Raja coklat Ya kan Dan dia udah keok Dan pulau birch dulu dibawahkan dari raja kacing Dulu namanya pulau kacing Aku ganti namanya Soalnya jelek banget Kacing OPEN Aku mengambil lava Karena aku pengen bikin Stone generator Untuk di pulau birch Biar aku tidak mundur mandir ke pulau e untuk AFK Stone generator Karena sekarang sudah punya banyak wall Jadi saatnya aku untuk merubah semua bendera kuning yang ada di pulau ini jadi warna biru Ya warna biru Warna ciri khas kerajaan GO Selanjutnya teman-teman aku ingin sekali untuk memperestetik kerajaan pulau birch ini Maka dari itu aku akan mengumpulkan bahan-bahannya Aku mengambil basal AFK cetone Cetonnya aku bakar jadi semut cetone dan nambang underside Dan ya itu doang Mari kita langsung ke modul transformasi percepat NONONONONONONONONO Asukur kele diserang hahaha Mungkin kamu gak mati sih ke voice phone Oh mati Aduh Oh mati Dia tau gak sih aku ada disini Mungkin dia tau dia dia Mati kau Please Seranganmu tak ada apa-apanya Illusioner ini cuma apa sih Cuma buto Bilingi uang Eno Eno Syukur Kayaknya udah selesai Oke lah Mari kita lanjut transformasi Intro Dan akhirnya sudah rambung Dan ini gak boang Ini bener-bener rambung temen-temen Yes Akhirnya sudah rambung temen-temen Kerajaan ke voice phone Kau tau aku akan menamai kerajaan ini Freedom Kingdom Lalu aku coba lah ini temen-temen menghilangkan kurungan itu ya Dulu ini digunakan untuk kurungan ikan golem Aku hilangkan saja soalnya ganggu Weli banget buat weli kita gunuh belas Aku ngambil sugarcane dari Pulau Ek Lalu ku tanam di Pulau Birch Biar aku tidak mundur mandir nantinya Kalau ambil sugarcane Kalau farming sugarcane Maksudku Lalu balik ke Pulau Ek lagi Untuk trading villager Untuk nambahin durability kapakku ini Ya betul sekali ada mendingnya temen-temen PTW Lalu saatnya pulang lagi ke Pulau Birch Untuk bubuk dan tiba-tiba setelah bangun tidur Ya itu terjadi Aku belum siap sama sekali Aku kaget Aku kecewa sama spectator Karena dia nggak ngingetin aku Aku sedih Kau baik-baik saja spek karton Oh tidak Spek Hey Please jawab please Oh tidak Pertada apa nih coy Oh my god Busada Ake temenan ini Eh dan Mau sebanyak apa kalian semua Tidak akan bisa Menghentikanku Hahaha Tapi Spektator nggak ada Aku sedih Kira-kira kemana kau Spektator Oh tidak Oh my god Semoga kau baik-baik saja Oh tidak Aduh Mataku buruk Ah sepak Oh malah kena hit Alah salah Hit aku Aduh Sial Aku tidak sengaja Mumpul golemnya Oh my god Oh Oke lah Sepertinya kau akan mati disini golem Maafkan aku ya Hahaha Eh jangan ding Aku nggak mau ngebunuh golemnya ding Mungkin aku sepakal coba aja Untuk menjauh Biar nggak diserang lagi Semoga Soalnya Dia adalah Kawan Hahaha Aduh malah nggak sengaja Melah alah Boah Lupa kan Mati kau Oh oke Kalian baik-baik saja ternyata Nggak ada yang mati kan Lebih baik aku tutup aja Dan disini Kok bisa keluar villagernya Kok bisa keluar villagernya Orang masuk akal Blast ini Tak jelas Blast ini Ellie ini Wah Jangan ganggu villagerku Mereka semua tidak bersalah Mereka cuma pelik itu bebas Tolong tinggalkan dia sendirian Biar dia hit Eh 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 malah kesitu Oh ya adalah malah balik lagi dia Serangan raid kali ini Tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya Tingkat kesulitannya masih sama Dan aku Bosan Sepertinya Raja Sugendi Mengira aku ini lemah ya Padahal ma Haha Pro Nggak juga sih Tapi emang pro Tapi enggak juga sih Tapi aku emang kuat sih Dan ini Berkat Spektator Dan sayangnya Tiba-tiba ini Kok dia ngilang ya Awal tau sih Aku Nggak bisa interaksi Dan aku binyong sekali Semoga dia Tidak ke tempat Tidak Oh my god Oh tidak Oh Mau kemana kau Nggak bisa kamu kesitu Itu sudah aman Kamu tidak akan bisa kesitu Please lah ya Mati kau Mati kau Mati kau Aduh Oh tidak Oh tidak Aku dikeroyok Ravager Vindicator Fax Wadjan mati Oh oke Tidak Oh Totem ku Menyelamatkan Kulo Aku Alhamdulillah Oke Isi ulang totem Haha Mungkin emang rental ini Lebih susah sih Dari sebelumnya Teman-teman Aku Sampai Ngorbanin Satu totem ku Tapi itu Nggak apa-apa sih Wadalah Rang otak Belas vkes Wakai tentane Wadjan Aku harus ngebunuh semua Ravager nya Mereka sangat Ganggu banget Mereka ini Harus dikeokkan Tiga Ravager mendekatku Gigi tajam Siap Menghancurkanku Sialnya Panahku habis Dalam kemarahan Ku pacu Pedang saktiku Mereka gesit Larinya cepat Tanpa panah Aku Kuduso Pinter Ngalawan Langkah Serba cepat Aku bertekad Jadi penguasa Medan ini Dalam Ketegangan itu Satu persatu Ravager Akan kuci Blokkan Mati kau Mati Oke ini dia Saatnya By one Ada kesempatan By one Oke mati Mati kau Oke sip Dia sendirian Matap ini kesempatan Ini kesempatan Mati Ih Kau lah Oke sip Tinggal jenengan saatnya Kau hilang Disini Ravager Hahaha Alah Vindy Kau terganggu banget Hmm Tak Mati kek Sukar kek Oke Tinggal Ravagernya Langsung aja kita keokan dia Hah Hahaha Kok bang Hapus Oh oke Alhamdulillah Yes Oke udah selesai ini Kayaknya Hahaha 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 Serangan dikelahkan Jadi apa yang selanjutnya aku lakukan spektator? Oke Semoga kau baik-baik saja Please Tolong Aku mengambil magma block Hah Buat apa? Apakah untuk pembangunan? Iya Betul sekali Setelah itu Aku mengambil Deep Slate Dan AFK Stone Generator Aku tak itu dulu ah Membersihkan tempat penyiksaan ini Temen-temen Iya Farm otomatis Yang dulu digunakan raja kecing untuk menyiksa villager Ah Oke Akhirnya sudah bersih Setelah itu Aku mengambil oksidian yang banyak Oke Aku rasa kalian udah patut tau ya Aku mau buat apa disini Tak Setelah kalian ambil demonnya lah Udah lama gak aku ambil lah Aku membuat portal entrance temen-temen Sama seperti di pulau E Aku bikinnya dengan konsep pedang menancap Aku bikin ini Ya Supaya aku tidak mondar-mandir pulau ke pulau untuk pergi ke nender Kandang dibaku sombit ya Aku pengen itulah Memperbesarlah biar enak gitu kan Jadi ya Let's go Oh ya Aku mencoba masuk ke nender Karena penasaran Kira-kira Bakal dimana sepau nya Dan ternyata Tidak berubah temen-temen Aku mencoba balik lagi Dan bakal menduga Kalau keluarnya bakal di pulau E Tapi ternyata Enggak Masih disini coy Oke lah Canggih Aku mengumpulkan pasir Untuk memperluas daerah pantai Yang ada disini Untuk menyambungkan Tanahnya ke gerbang jembatan ya kan Setelah itu Aku menyelesaikan gerbang jembatan ini Karena belum 100% jadi Setelah itu Aku trading villager Untuk menaikkan durability px ku Karena habis ku buat nambang Dan ngebuild jadi kalang banyak Jadi aku butuh perbaiki Aku merahsik ramuan strength Untuk jaga-jaga aja Supaya kita siap ketika diserang Setelah itu Aku membuat farm pumpkin Untuk di pulau bird Farm pumpkin btw digunakan Untuk nge summon golem Golem di dunia ini Sangat penting Dan kalian pasti tau kenapa ya kan Ya karena Ini perang guys Jadi butuh golem Wadaw Aku menambang Berburu iron Yang ku injur iron Kalau ketemu online sih ku ambil sih pastinya Soalnya kena pandai Dan sebagian ironnya Aku gunakan untuk meng summon Pasukan golem Oh iya ku lupa ada iron di sini Oke aku ambil aja Kenapa Daripada di ambil ini Penting coy Lumayan Oke bubek Besok dari 60 Mungkin bakal right sih Haha Hehehe What the heck Oh Raid from red kingdom and black kingdom Oke Ternyata mereka bekerja sama ya Aku gak takut sih Mereka itu Oh ternyata Kerajaan abang dan hitam Bekerja sama Menyerangku Di malam hari yang menegangkan Oke lah Keadaan semakin tegang Aku gak bisa interaksi dengan spektator Aku gak tau apa yang terjadi Aku mencoba untuk tetap tenang Serangan ini Mau miliki tingkat kesulitan yang susah Aku berhadapan dengan pasukan dari dua kerajaan Kenapa ya Rajanya itu Enggak Kesini aja sih Langsung tak bantai sumpah Mereka beraninya Cuma Ngirim pasukan doang Apa gak itu Buatikan Apa sih Raja open lho Ini guna lho Cuma Apa sih Tak guna lho Abiga kok Ah Weli lele Ini tak baca kan lho Weli Emang sangat naif ya Mereka ini Apa 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 Tolong Oke Totem itu wajib Sip Ayo Satu Versus Seribu Elager Kalian gak bisa Mau stop aku Aku Kebal Aku ditotem sih Jadi tenang aja Wops Ayo Maju kalian semua Meskipun raja mereka gak berani turun tangan Aku gak takut buat ngadepin mereka Aku udah siap sejak awal Dan saat ini Pasukan mereka bakal ngerasain kegenasan aku Padangku udah haus darah Dan aku gak bakal ngasih ampun Ayo Kita mulai pertunjukan kekuatan yang bakal mereka sesali Hingga kerajaan mereka hanya tinggal kenangan Yang membekas di tenang ini Oke Tremok lagi tetemku Tiga kali udah ini Oh my god Oke Siang malam aku bertarung Jumlah mereka terus bertambah Bahkan lebih banyak Apalagi Villager Semumpah dah Mereka gak ngotak coy Jumlahnya Semumpah Badanku full tusukan panas teman-teman Tapi untungnya itu cuma villager sih Mereka mah sekelas perleman geng doang Gak ada apa-apanya Hahaha Oke Sini kan semua Para villager gak guna Mati KB wailah Taggono blast sumpah Lah Ah Kok bang KB tele Apa aku malah numpah Leveder 11-11 soalnya Taggono Teli sumpah G deber Am0ting Reh cái Deh Ini kau Wadaw Ah mati Paul wajah Aku butuh Mangan D fatigue Kehabisan sedak makanan Wadaw Tye aux Ohya Ini apa coba Lemah banget mereka ini Padahal Kayaknya mereka ini kuat ya Tapi kayaknya Padahal Ini malah lemah Tuh Coba Gitu doang Sudah langsung mati Oh apa sih Kita guna blast Skelton huter Kletong huter Orang guna Blast Wih Untuk Tidak sih Mati 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 Orang nantek-nantek Wih Tidak 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 Oke guys Ini ada yang Itu Penduduk Satu Seungguh menyebalkan Aku tutup aja lah ini Biar tidak ada yang kabel lagi Aku Aduh Tidak 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 Memangat Tidak Ayo, let's go. Udah. Baru. Great victory. Akhirnya. Dua hari gak nyanyi aku udah. Oh my god. Hah? Tadi aku denger spektator. Dia ngomong beacon. Apakah dia menuruhku untuk bikin beacon? Mungkin sih. Kebetulan tadi aku dapet endas witter, cah. Jadi mungkin bisa sih aku bikin beacon. Eh, tunggu sebentar. Aku punya dua endas ternyata. Nah, aku gak ngerti ya. Oke, malah bagus ini. Oke, langsung kita nabang. Aku harap semua ini cukup ya untuk bikin beacon. Full beacon. Gila ini banyak banget sih, teman-teman. Aku nampak udah berapa jam ya. Gak tau lah. Selama aku, cah. Aku cuma butuh satu endas witter doang. Karena aku dapet dua aja di rumah. Jadi, iya. Ini mungkin bakal singkat sih aku. Di sini. Akhirnya, udah dapet. Sebelum aku membunuh witter bossnya. Aku mau upgrade busurku dulu, teman-teman. Jadi, aku enchant busur baru untuk dapetin flame. Lalu, aku gabungin ke busur lamaku. Dan, harganya gak ngotak. Jadi, aku coba kritisin busur lamaku. Dan, ternyata. Harganya tetap gak turun, teman-teman. Masih 13 XP. Dan, itu. Masih mahal menurutku, coy. Jadi, yaudahlah. Aku upgrade aja lah. Langsung kalau banyak XP budur lamat. Ini buang-buang waktu aku, coy. Summon pada. Setelah itu, aku ambil 4 shawl sen. Dan, langsung nge-summon witter bossnya. Di sini. Oke, udah bangun dia. Langsung kita keokan dia. Ini gampang sih. Karena ini java diesel. Jadi, bakal mudah untuk nge-keokan dia. Bentar lagi. Keok. Super list. Keok. Aku udah tepat. Akhirnya, udah tepat. Oke, aku mau coba taruh di atas. Loh. Kok. David lajir di sini. Aku belum tahu, lho, sumpah. Aku gak pernah ke sini sebelumnya. Oke, mari kita coba untuk taruh di sini. Boom. Bring home the beacon. Oke. Oh, udah aku juga ya. Ini aku butuh full beacon untuk ngedepetin strength. Oke lah. Mungkin di sini terpacang-cocok. Oke, aku harap sih semuanya ini cukup ya. Amin. Ternyata gak cukup. Jadi, aku ngambilin besi yang ada di pertambangan lamaku. Ada banyak dan masih belum kugunakan. Jadi, aku gunakan. Oke. Here we go. Boom. Nyeng. Boom. Oke, ada muncul. Beaconator. Wow. Aku pro. Aku udah bisa bikin-bikin full power. Sanda strength fashion. Kita juga dapet bonus regeneration ya sih. Mantap. Ini aku udah overpower, coy. Oh, 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 oh. Serangan mendadak lagi. Mati. Mati. Ayo, sini kau. Aduh. Waduh. Wujan. Doe gue gini. Oh, tidak. Oh, my. Oke. Sukar. Hah. Gampang ke data. Kayaknya mereka itu tahu kalau aku mau bikinnya. Melet. Aku AFK seton generator dan mengambil basalt. Karena aku mau nambahin bangunan baru di pulau ini. Ini adalah farm gandum. Kenapa aku bikin farm gandum? Nggak tahu. Yang penting tambahin estetik. Oke, sudah jadi. Semoga ini berguna sih. Karena aku nggak tahu juga ini bakal berguna atau nggak. Entah lah. Oke, nambang lagi. Semua besiku antek. Gula-gula tak gue bikin, guys. Jadi, iya. Aku perlu nambang lagi, coy. Luh. Kok malah kesini keluarnya? Oke. Smelting. Smelting. Hasil tambang. Seperti biasa, ya kan? Udah lama gak aku panen. Sembuhkan pickaxe ku, please. Oke, beli juga lah ini. Biar nambahin setepak kanan. Setelah itu, aku beri buru ancient debris. Hanya untuk mengupgrade kapak diamond ku ke nendrite. Kapak nendrite-nya langsung ku buat untuk nambang pohon. Lalu kayunya ku gunakan untuk trading. Seperti biasa. Aku memprediksi di hari ke-180 bakal diserang raid. Dan mungkin bakal lebih susah. Maka dari itu, aku mau bikin golden apple yang banyak. Biar kuat. Aku beri buru gold di nender pakai silk touch. Karena kalau pakai silk touch, entar bisa di smelting dan bisa langsung jadi ingotnya. Saatnya smelting hasil tambang goldnya. Setelah udah mateng semua, aku pun langsung bikin golden apple-nya. Dan aku dapat 25 golden apple. Not bad. Sepertinya besok mereka akan menyerang. Atau ntar malam? Aku gak tau. Tapi yang penting aku udah siap sih. Oh, wadah lah. Masih belum diserang. Oke lah, bubuk langsung aja. Bubuk dan... Satu, dua, tiga. Dier. Dier. Kok gak muncul sih? Eee... Excuse me? Kenapa aku denger musik ngeri? Siapa mau? Uang kenter. Eh, apakah itu? Raja Sugendi? Suara ini wadih ya? MAKU SDI! Moh, aku gak mau maju sih. Ini masih belum jai 200 jai. Nanti aja. Sugendi. Masih ada waktu. Kejenengan sabar, gih. Kula juga kepengen nyerang kejenengan. Hehehe. Apa-apa kejenengan kacing? Hehehe. Mantap sih. Kalau gini kan gak kepanjangan, ya itu udah si videonya. Terima kasih, Raja Sugendi. Semua itu terjadi dalam sekejap. Raja Sugendi mempercepat waktu dengan kejam. Aku yang sebelumnya berharap untuk memiliki waktu bersifatnya cukup. Tiba-tiba harus menghadapi kekacauan ini. Raja Abang membawa pasukan baru yang lebih mematikan daripada sebelumnya. Phantom berkeliaran di langit. Menambah ketegangan dalam pertempuran. Hoaglin dan Magma Cube melintas di tanah. Menambah kekacauan di medan pertempuran. Sementara itu, revider mereka yang sebelumnya seram. Jadi tambah seram sekali. Aku, Hoti. Sepektator yang sebelumnya menjadi penunjuk arahku. Juga dari tadi hilang koneksi. Panduan dan bimbingan yang selama ini menjadi andelanku. Kini lanyap tanpa jejak. Kehilangan bimbingan sepektator membuat segelanya terasa semakin sulit. Aku harus menemukan cara untuk tetap maju. Tanpa sepektator, aku harus mengandalkan pengalaman bertahan hidup yang pernah dia sampaikan kepada kevoisfo. Wadalah. Tingkat kesulitan mencapai punca ekstrim. Dan aku merasa betapa sulitnya menghadapi semua ini. Namun, dibalik semua tantangan ini, semangat untuk tetap bertahan harus tetap ada. Kita mungkin tidak, aku ya maksudnya, aku mungkin tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Tetapi aku harus menemukan kekuatan dalam diriku untuk menghadapi serangan yang lebih brutal ini. Pertarungan ini belum berakhir. Dan mungkin ini ujian terberat yang harus aku lalui. Halo, Raja Sugendi. Kenapa kamu tidak melakukan ini sejak awal? Mungkin aku sudah keok, sudah jadi gebrek, hmm, oke oke. Sepertinya kamu cuma bisa bengak-bengak ototif. Kau punya kekuatan, tapi aku tekem naik guna sempal. Tentang aja, aku sudah siap dengan diskonnya. Ambo, kamu tidak bisa ngomong lewat telinga aku sih? Btw. Wadaw. Pertarungan ini sungguh luar biasa ganas. Aku terus-menerus menjadi sasaran serangan Phantom yang selalu mencokotku. Aku selalu disundul Hoglin. Aku sangat stres sekali. Hoglin dan Ravager. Wadaw. Itu adalah kombinasi yang cocok. Suka sundul menyundul. Yang satu nyundul bokong, yang satu nyundul cacok. Yang paling banyak dari pasukan mereka adalah para E-Ledger. Memang wajar sih, karena mereka merupakan musuh utama yang paling diandalkan dalam serangan ini. Btw Raja Sogenbi. Kamu kira-kira tahu gak di mana spectator? Karena aku kangen coy. Udah deh lah. Apa jangan-jangan kamu? Situasi semakin rumit ketika hujan turun. Bukan hujan biasa, melainkan hujan patir yang membuat pertempuran semakin sulit. Padang sakiku, tidak bisa lagi menebas dengan api. Aku sangat kesal sekali. Kenapa? Hulus hujan. Kayaknya emang waktu yang cocok sih di hujan. Karena ini ya. Ini tegang banget ya kan. Wadaw. Tapi untungnya aku punya beacon. Serangan mereka, meskipun sangat sulit, aku masih bisa bertahan. Beacon menjadi saran terakhir dari spektator sebelum tiba-tiba dia ngilang. Rasanya seperti petunjuk terakhir yang sangat berharga. What the heck? Didiwits mereka? Kurang ajar. Kau benar-benar berdikir. Kau lagi bang bisa mefokus memang kau mudah di kau mudah di buat diri-mah mudah. Kau bisa diam gak sih? Aku lagi fokus coy. Kau pengen ku udah sakit coy dengan kamu. Tulis lah ya. I don't know. Ini adalah light ability. Akan selamanya cofos menyerang. Light ability. Maksudnya enggak kayak kamu. Jangan lupa nahin. Terima kasih telah menonton! Kau bisa diem gak sih? Aku sedang fokus persiapan nyerang kamu Saatnya kau bakal hilang di dunia ini Hmm, sepi banget Halo Gendy Aku udah sampai di kerajaanmu Aku tinggal saja Tetang kesana dan langsung menyerangnya Hmm, kasih dirinya Kasian yang punya teman Hmm, oke oke Aku juga nonton Oke Ini akan menjadi hari terakhir Kamu hidup di dunia ini Di tengah kekacauan perang yang menghantam kerajaanku Aku memutuskan untuk melancarkan serangan balasan ke kerajaan abang Raja Sogendi telah menggunakan kekuatannya untuk mengundang kerajaan abadi Dan aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri pertempuran ini adalah dengan menghadapi musuh langsung Aku mengeluarkan iran golem yang aku memiliki Mereka menjadi zaman setia yang siap melawan musuh-musuh itu bersamaku Namun, aku tidak berhenti di situ Dalam usaha terakhirku untuk mengubah arus pertempuran Aku berusaha membangun beacon full beacon Tapi itu tidaklah mudah Sementara aku berjuang untuk membangunnya Aku diserang dari segala arah oleh musuh-musuh yang tak kenal lelah Aku butuh perjuangan yang luar biasa Untuk bisa menyelesaikan beacon Di tengah hujan yang tak henti-henti ini Aku capek Berikan aku lap Oke Dan juga Seterang Aduh Kurang ajar Kok tidak Mati kau Mati kau Permisi, aku cuma mau izin membunuhmu Kasih ukur kali Wow, apa ini ya? Ada apa di sini, kan? Api ledger Malah mengikat loh Cepu oleh Saya mpa Astagfirullah Oh gitu ya Menjebakku ya Lucu kau segeni Gimana nih malah ini Oke, tak ada waktu Kita ke atas aja Langsung Sukur le Aku diak Oh Wajalah Ini percaya Diak Oke, aman Oke Matur suon sangat Atas golden apple-nya Sugendi Iya Bermanfaat banget Reta kunjung usai Raja Sugendi masih belum keluar Dan kekuatanku semakin menipis Aku telah banyak mengorbankan totemku Dan persediaannya semakin menipis Armorku yang setia menemani aku setiap pertempuran Mulai letak dan rusak Rasa percaya diriku pun beluntur Dan bayangan kekalahan mulai menyusup kepikiranku Namun aku tidak boleh menyerah Aku telah sampai sejauh ini Dan aku tidak akan membiarkan perjalanan ini Berakhir begitu saja Dengan persediaan yang hampir habis Cangkemku menganggap dan berseru Ayo Raja Sugendi Tunjukkan dirimu Jangan sepah bunyi-sepunyi Hidup jenengan akan tamat disini Dan ketajakanmu akan beruntung Eh enggak sih Akan aku ambil alih jahe Dan ya Nama Sugendi akan hilang selamanya Lalu nanti aku senang Dan aku bakal ketawa Aku udah capek nunggu jenengan Sugendi Aku udah capek Kamu kenapa enggak muncul Langsung ngelak sehadapi Aku ketemu Kamu terlalu takut Kamu tuh tau gak sih Takut sama aku Hujur aja deh Eh kan Berlainnya jenengan itu Cuma ngirim pasukan doang Dan aku sangat Kamu tuh udah berlain face to face Tau gak sih Kamu tuh Apa dulu Tak guna Ternyata Ternyata ucapanku Seperti itu Bisa mengseman kamu ya Saatnya kau bakal ilang disini Oh tidak Aku perlu membasmi semuanya dulu Yang ini Pilip-pilip-pilajernya Aduh Mati kalian semua Sebentar lagi raja kalian akan berada di kuduran Mati kau Mati kau Agudiar 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 Superkali Oke Mugudiar Kita bertemu lagi Wih Dian Demeknya gede banget Kamu bisa gak sih gak bengok-bengok Tak Ow Kurang ajar Ayo sini kita Kamu tuh antagonis ya Jadi dia pasti kalah Karena aku protagonis Jadi dia pasti menang Dan kamu akan nangis Wah Waduh Kurang ajar Kurang ajar Berapa sih yang nyawanya Busada Oke Aku mau charger Totem Allah Astagfirullah Astagfirullah Kagetau Ternyata kamu bisa membuka pintu ya Ow Kaget sih Jangan makin lagi Saya pikir sudah waktunya saya menjatuhkan Menjenengan Kamu ternyata keras juga ya Masa keadaanmu udah akan hilang disini Bukankah ini memalukan bagimu Kamu selalu ngirim pasukan Tapi kamu kalah Dan kamu menang Dan akhirnya Kamu ternyata berisik juga ya So gendi Ayolah Menyerah saja Kamu udah kalah kok Udah kalah kok Aku menang kok Tapi gak tau juga sih Aku menang atau enggak Karena aku udah mulai perlemahan Saya Aku tinggal sedikit banget Serius Aku gak bohong Tinggal dua kayaknya Gak tau juga sih Anda bisa mengucapkan Selamat tinggal pada mahkota Berharga Anda Tidak Wah tidak Totem ku tinggal berapa ya kan Aku udah tau Gewat sih Sumpah Gewat sih Gewat 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 Tidak Oh tidak ayolah kapan kamu akan keok aduh banyak batal mewanya oh tidak oh oh tolong jangan bilang itu tadi totem terakhir ya aku masih punya totem kan please oke punya aman 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 totem terakhir please dan keok oh my god oh my god jadi apa yang selanjutnya aku lakukan spektator enggak 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 aku tahu kok yang selanjutnya aku lakukan makasih spektator aku akan superficial bukan bukan bercятator keukurnya